Intro Puluhan warga terlibat cekcok dengan petugas saat datangi kantor gubernur NTB. Masa menuntut penghentian kriminalisasi sejumlah pedagang di sekitar pantai duduk Batu Layar Lombok Barat. Puluhan warga Batu Layar terlibat adu mulut dengan aparat penegak hukum di sekitar kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Warga bahkan terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Masa yang berasal dari gabungan warga dan pedagang di sekitar pantai duduk Batu Layar Lombok Barat itu menuntut penghentian kriminalisasi terhadap sejumlah warga yang dipenjara akibat permasalahan lahan tanah di pantai itu. Selain itu dalam aksinya warga juga meminta gubernur untuk mengambil alih permasalahan lahan yang terjadi di Batu Layar. Sebab Bupati Lombok Barat dianggap apatis terhadap polemik yang terjadi terhadap warga di pantai duduk Batu Layar. Ini tanah ini setaklusan tanah negara yang kemudian dialihkan untuk tanah ada. Nah kenapa tiba-tiba hari ini muncul sejumlah hak milik pribadi. Sedangkan tapal batas tidak ada seharusnya kalau kita memiliki hak pribadi yang milik pribadi itu seharusnya ada tapal batas. Atas padan pantai dengan milik yang memang disepitikan tadi. Kepala Bakas Bangpol Dagri NTB Ruslan Abdul Ghani akhirnya menemui masa aksi dan berjanji akan melakukan proses hukum terhadap permasalahan lahan tanah di pantai duduk Batu Layar. Sebelumnya tujuh orang pedagang diduga mendapatkan kriminalisasi ditahan akibat permasalahan lahan tanah di pantai tersebut. Dua kelompok masa juga terlibat bentrokan di kota Yogyakarta hingga menyebabkan beberapa orang terluka dan sejumlah ruas jalan di blokade polisi. Bentrokan antara dua kelompok masa terjadi di sejumlah lokasi di kota Yogyakarta. Di antaranya di Jalan Kenari, Jalan Kusuman Negara hingga Jalan Taman Siswa. Banyaknya jumlah masa dari kedua belah pihak mengakibatkan polisi sulit meredam pertikaian. Dalam insiden ini sejumlah orang terluka dan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Namun demikian situasi dan kondisi sejumlah ruas jalan atau tempat betrokan telah kembali kondusif setelah sempat di blokade aparat kepolisian. Menurut Kabit Umas Polda, daerah Ismua Yogyakarta, Komerspol Nugruho Arianto, diduga insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan salah satu kubu masa yang sempat terlibat keributan di Parang Tritis Bantul pada 28 Mei 2023 lalu. Hal ini dilatar belakangi oleh perkara yang sebelumnya terjadi di Bantul yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap salah satu simpatisan dari PH yang dilakukan oleh sempatisan dari PH yang terjadi pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Parang Tritis. Pasca bentrokan pada Minggu malam, kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu pasti dari bentrokan ini. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, AI News melaporkan. Sementara pasca bentrokan antara anggota perguruan silat dan warga, polisi mengevakuasi anggota perguruan silat ke Mapol dan Yogyakarta dengan pengawalan ketat. Ratusan pesilat yang sempat terkepung massa di Pendopo, Taman Siswa, Kota Yogyakarta dievakuasi oleh polisi. Evakuasi ratusan pesilat ini menggunakan 16 truk Satuan Dalmas dan langsung dibawa ke Mapolda, Yogyakarta dengan pengawalan ketat. Sebelumnya, para pesilat ini dikepung warga akibat diduga melakukan keributan di sejumlah tempat di Kota Yogyakarta. Diduga keributan dilakukan dengan dalih balas dendam setelah salah satu anggota perguruan silat dianiaya sejumlah oknum kelompok supporter sepak bola. Polda Yogyakarta melakukan pengamanan agar keadaan tidak semakin memburuk. Polisi menghimbau warga dan semua pihak untuk menahan diri agar situasi di Yogyakarta tetap kondusif. Sementara, situasi sudah bisa kami kendalikan. Namun demikian, kami tetap melakukan penjagaan dan juga akan melakukan kegiatan patroli untuk memastikan tidak ada orang yang akan melakukan tindakan tersebut di wilayah Yogyakarta. Sementara itu, polisi telah menangkap tiga orang pelaku yang menganyaya anggota perguruan silat dan akan mengusut kasus penganyayaan ini hingga tuntas. Penertiban aset Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Kota Kediri, Rijo. Sejumlah mahasiswa terlipat adung mulut dan bersih tegang dengan petugas. Warga Kelurahan Mojoroto dan mahasiswa PMII Kota Kediri, Jawa Timur ini histeris saat petugas Satpol PP Provinsi Jawa Timur tiba di lokasi. Mereka mencoba menghadang petugas yang akan menertibkan kaset bangunan hingga salah seorang warga pingsan. Meski mendapatkan penolakan dari warga dan mahasiswa, penertiban aset akhirnya tetap berjalan. Total ada 26 kaveling aset milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, baik berupa lahan kosong maupun bangunan rumah. Rencananya aset tersebut akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit dahah usada milik Pemprov Jawa Timur. Menurut pihak rumah sakit, selama ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah sosialisasi untuk penertiban aset. Namun, sebagian warga masih memilih bertahan dan menuntut ganti rugi bangunan. Surat peringatan juga ada tiga kali. Surat peringatan satu, surat peringatan dua, dan surat peringatan tiga. Semua prosedur ini sudah kita lewati untuk proses penertiban ini. Sementara itu, sidang gugatan ganti rugi bangunan rencananya akan dikelar pada 7 Juni mendatang. Warga berharap pihak tergugat bisa memberikan ganti rugi bangunan yang sesuai. Memirsa sebuah rumah dua lantai di permukiman padat penduduk di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Ludes terbakar. Api diduga berasal dari terbakarnya sepeda motor yang sedang dipanaskan di halaman rumah. Kebakaran melanda sebuah rumah berlantai dua di Jalan Mahoni, Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Api dengan cepat berkobar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat kebangunan di sekitarnya. Mengingat lokasi kebakaran berada di tengah pemukiman padat penduduk. Api diketahui warga sekitar muncul dari halaman depan rumah yang kemudian menyambar ke dalam rumah. Diduga api berasal dari terbakarnya sepeda motor yang tengah dipanaskan pemiliknya di halaman rumah. Api berhasil padam setelah setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga menghanguskan sejumlah kios beragang di Kuitang, Senen, Jakarta. Diduga api berasal dari kebocoran tambungkas LPG dari kios warung kopi. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah kios di Jalan Kramat 2, Kuitang, Jakarta. Saat kejadian warga sempat mendengar beberapa kali suara ledakan yang disusul semburan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Kebakaran berawal saat api tiba-tiba berkobar dari kios warung kopi dan menyambar ke kios lain yang letaknya bersebelahan. Petugas pemanam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kewalahan karena tiupan angin yang cukup kencang. Diduga kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas LPG di warung kopi. Awalnya di darimuangkan mungkin tabung gasnya bocor atau bagaimana. Api dapat dijinakan setelah empat mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih.